Apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa belajar Vue.js-nya? Untuk saat ini, yang dipersiapkan cukup kode editor untuk menuliskan sintak-sintak dari Vue.js-nya. Saya gunakan sublime text, silakan teman-teman siapkan kode editor yang lainnya. Boleh pakai ini atau boleh pakai yang lain. Silakan di-install, disiapkan. Terus, satu lagi yang harus dipersiapkan, teman-teman coba install yang namanya Vue.Depstool. Ini dari Vue.js-nya sendiri. Tools ini digunakan untuk memonitoring data-data kita dan memeriksa tampilan dari Vue.js-nya. Kalian boleh install lewat Chrome extension. Saya sudah menginstallnya. Nanti teman-teman tinggal add from Chrome dan nanti akan ada icon di bagian atas ini. Artinya Vue.Depstool sudah bisa digunakan. Itu saja yang harus teman-teman persiapkan untuk saat ini. Satu lagi, basic apa saja yang harus teman-teman kuasai. Sebelum belajar Vue, teman-teman harus sudah mengerti dasar-dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript. Karena itu adalah bekal untuk bisa mempelajari JS Framework ini. Oke, itu saja. Semoga teman-teman tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya.